Terima kasih semuanya atas supportnya, Alhamdulillah hari ini 3 poin, kita maju lagi, lawan Jordan, semoga 3 poin lagi. Terima kasih semuanya. News.com.au mengaku terkejut dengan kekalahan timnya dari Timnas Indonesia U23. Perekat tidak menyangka Australia U23 yang unggul segalanya dari Timnas Indonesia U23 harus pulang dengan tangan hampa. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Timnas Indonesia U23 melalui Komang Teguh. Komang Teguh mencetak gol pada menit ke-45 sebelum babak tambahan waktu diberikan oleh Wasid. Berawal sepak pojok Vitan Sulaiman, Nathan Joaon melepaskan tendangan umpan dengan kaki kiri. Komang Teguh yang berada di posisi tempat meneruskan umpan dari Nathan sehingga bola berhasil masuk ke gawang Australia. Media Australia tersebut menulis judul, Oli Rus terguncang setelah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Indonesia. Tulis news.com.au Kekalahan dari Timnas Indonesia U23 ini diakui oleh media Australia membuat Oli Rus sulit lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kekalahan dari Timnas Indonesia U23 membuat mereka tertahan di peringkat keempat dengan 1 poin. Australia U23 wajib memenangkan pertandingan melawan Qatar. Jika menang pun, mereka belum tentu lolos karena ada Timnas Indonesia U23 yang menjadi ganjalan. Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang atas yurdannya untuk memastikan lolos. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia U23 unggul head-to-head atas Australia, meski sama-sama memiliki 4 poin. Pelatih Australia U23 Hernando Ari bikin pemain kami frustasi Pelatih Australia Tony Fittmar menyebut penampilan Hernando Ari yang mengawal gawang Timnas Indonesia U23 bikin anak asuhnya frustasi. Para pemain Australia dibikin frustasi oleh Hernando Ari yang mengawal gawang Timnas Indonesia U23. Hernando Ari beberapa kali menggagalkan peluang Australia. Total ada 21 tendangan yang dikeluarkan oleh Australia. Namun, hanya 4 yang mengarah ke gawang dan semuanya bisa digagalkan oleh Hernando Ari. Puncaknya, Hernando Ari sukses menggagalkan tendangan penalti Muhammad Raure pada menit ke-25. Kami sebenarnya bermain bagus, tapi tak bisa memanfaatkan peluang. Kami menciptakan berbagai peluang, tapi keeper mereka, Hernando Ari, bermain sangat bagus. Tak hanya Hernando Ari, Tony Fittmar juga memuji para pemain belakang Timnas Indonesia U23 yang tampil Spartan. Lebih lanjut, Fittmar menyayangkan anak asuhnya yang kurang ganas di depan gawang. Australia U23 masih bisa lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Syaratnya, mereka harus mengalahkan Qatar sembari berharap. Timnas Indonesia U23 kalah dari Yordania pada pertandingan Minggu 21 April 2024 malam. Shintayong ungkap momen yang bikin dirinya keringat dingin saat Timnas Indonesia U23 kalahkan Australia. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shintayong, mengungkapkan ada satu momen yang paling menegangkan saat melawan Australia. Timnas Indonesia U23 mengakhiri pertandingan melawan Australia dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol pasukan Garuda Muda dicetak oleh Komang Teguh Trisnanda. Berawal kemelut di depan gawang, Komang Teguh yang mendapatkan sodoran dari Nathan Chuaon melepaskan sundulan yang gagal diamankan oleh keeper Australia. Namun, sebelum gol itu tercipta, ternyata ada satu momen yang membuat Shintayong keringat dingin karena khawatir. Momen tersebut adalah saat Australia mendapatkan hadiah penalti dari Wasid. Penalti diberikan Usai Muhammad Traore melepaskan tendangan yang mengenai Komang Teguh. Wasid sempat melihat Fars sebelum memutuskan memberikan penalti sekaligus kartu kuning untuk pemain Borneo FC tersebut. Bagi pelatih asal Korea Selatan ini, tendangan penalti Traore adalah momen yang paling berbahaya. Beruntung, Hernando Ari tampil brilian dengan menepis tendangan penalti Traore. Bagaimanapun itu adalah momen yang kami merasakan kritis dan momen paling berbahaya. Lalu, penjaga gawang mampu menyelamatkan. Itulah momen krusial di pertandingan ini. Tutupnya. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia U23 duduk di peringkat kedua menggeser Jordania dan Australia. Di laga terakhir, Rizky Rido dan kolega akan melawan Jordania pada minggu 21 Apil 2024. Respon Erik Thohir setelah timnas Indonesia U23 kalahkan Australia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil meraih 3 poin ketika berhadapan dengan Australia U23. Satu-satunya gol timnas Indonesia U23 dicetak oleh Komang Teguh menjelang babak pertama usai. Kemenangan ini sangat penting setelah kekalahan kontroversial pada Senin lalu, 15 Apil 2024 dari Tuan Rumah Qatar. Untuk meningkatkan moral dan semangat sukat Garuda Muda yang saat ini duduk di urutan kedua grup A dengan raihan 3 poin. Hal tersebut juga membuat peluang tim Aswan Shintayok untuk lolos ke babak delapan besar masih terbuka lebar. Luar biasa, para pemain benar-benar tunjukkan bagaimana Indonesia yang sesungguhnya. Saya apresiasi dan bangga atas permainan yang tak hanya mampu bangkit seusai kalah di laga pertama. Namun mereka malah tampil penuh semangat. Itu yang kita semua mau, yang Indonesia mau. Ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir Kerja keras para pemain timnas Indonesia U23 yang tak mau kalah terlihat sepanjang pertandingan saat menghadapi Australia. Meski kalah tipis dalam penguasaan bola, ketenangan mental yang tinggi para pemain dan kesulitan dalam menahan keserangan Australia membuat gawang Hernando Ari gagal ditembus. Apalagi saat Hernando Ari memblok penalti striker Australia Muhammad Raure pada menit ke-25. Saya berharap ini menjadi modal besar untuk laga penentu melawan Jordania besok. Kerja keras akan menentukan hasil, meski ada pertandingan lain yang ikut menentukan posisi akhir di grup. Tapi kita semua sepakat, termasuk pecinta timnas. Sepanjang seluruh pemain, fight, hingga peluit akhir, maka kita selalu bangga dan dukung timnas Indonesia, kata Ari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!